Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pejuang rekrutmen PT. Krita Pinesa Bersero Kebetulan pagi hari ini rencananya saya dinasherap Cuman baru saja dikabarin ya Baru mau berangkat dari rumah ternyata dikabarin suruh dinasore ya Jadi saya sempatkan dulu lah buat menyapa teman-teman sekalian nih Para pejuang rekrutmen PT. Krita Pinesa Bersero Jadi teman-teman yang sedang menunggu informasi mengenai kelulusan psikotest Sebaiknya teman-teman juga mempersiapkan diri untuk mempersiapkan tes wawancara ya Ya latihan lah gitu kan Walaupun memang wawancara ini sepele gitu kan Tetapi bisa saja ada yang tidak lulus ya Pengalaman saya dulu ada aja yang tidak lulus ya Masalahnya di kerapian ya Waktu itu saya lihat rambutnya itu kayak Gondrong gitu ya Sampai segini ya Menutupi Hampir menutupi Ini ya Mendekati mata gitu Jadi untuk wawancara ini Sebenarnya sih untuk wawancara Yang perlu diperhatikan adalah sikap teman-teman ya Performance sikap teman-teman Dirusakan teman-teman yang misalkan yang kumisan yang jenggoten Walaupun pakai masker ya udahlah dibotong dulu Ya dibotong dulu Standar pencari kerja lah Jadi standar teman-teman sedang mencari sebuah pekerjaan Jadi teman-teman bisa meyakinkan Perusahaan ataupun PTKI ini Supaya bisa Menerima teman-teman ya Jadi Teman-teman tuh Dianggap layak lah cocok lah Ya mohon maaf nih misalkan yang jenggotnya panjang banget Bukan apa-apa ya Maksudnya kita kan sedang mencari pekerjaan Itulah tampilkannya Standar mencari kerja yang rapi Semua rapi kayak gini Nah Rambut juga nih Kayak saya gini sebenarnya sih agak terlalu tebal ya Bagi menurut saya sih Biasanya kalau saya dulu mencari pekerjaan itu Standar rambutnya Standar kayak cepat tentara gitu ya Jadi Rapi ini tuh rapi gini nih Gitu ya teman-teman Kedua Nanti teman-teman itu setelah performen rapi Pakaian pun listriknya rapi Sepatu di semir Datang tepat waktu Jangan sampai teman-teman datangnya mepet Terus selanjutnya Teman-teman ya Untuk pertanyaan Misalnya dari panitia itu Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan Jebakannya Misalkan contohnya Mau digaji berapa Gitu kan Itu pertanyaan yang Lumrah lah Ada dalam suatu Pertanyaan wawancara gitu Seperti yang lumrah lah Sama nanti kalau mau dinas tuh Teman-teman Mau Liburnya Gimana gitu Ada suatu pertanyaan yang seperti itu Jadi teman-teman saran saya Jawab saja Jawab saja ya nanti sesuai dengan Jadwal saja yang telah ditentukan oleh PT KAI gitu kan Karena apalagi teman-teman kan Kalau dilihat ini apa namanya Pekerjaannya ya Ini kebanyakan operasional gitu kan Operasional Beda dengan Misalkan di kantor gitu kan Jangan syukur-syukur Kalau teman-teman Penembatannya di Dipo-Dipo ya Otomatis sesuai dengan Jadwal Misalkan contoh hari Minggu ya libur gitu loh Kalau di Dipo-Dipo ya Di sarana ya Tapi kalau di teknisi sarana Yang ikut di lokomotif Itu kan jadwalnya Sesuai dengan jadwal yang Telah Dibagikan tiap bulannya Atau orderan Orderan tiap bulannya Jadi Kalau teman-teman ditanya Bagaimana liburnya Kalau seperti ini Ya ikutin jadwal aja pak Kita mau ikutin Siap-siap aja dengan jadwalnya Masalah gaji pun ya Sesuai dengan Gaji yang telah diberikan KI aja Jadi tidak Teman-teman begitu ditanya Mau gaji berapa ya Nggak usah Jadi sesuai dengan gaji Yang ada di KI aja Terus nanti ada pertanyaan juga Biasanya itu Mengonai Pribadi teman-teman Ya pribadi teman-teman Seperti Teman-teman itu Apa sih gitu kan Teman-teman tuh Bisa contoh Kamu kalau Di lampu merah Suka melanggar Nggak gitu Punya sim Nggak gitu Biasa gitu Punya melanggar Melanggar unitas Nggak gitu Ah pertanyaan Mas file gitu Tapi itu menjadi penilaian sih Nah itu pengalaman saya Seperti itu Dan yang tidak lulus Lulus itu ternyata Bukan di Wawancara ya Bukan di pertanyaan Kebanyakan Di sikap dan Penampilan Penampilan teman-teman Nanti begitu tampil Di tes wawancara Jadi itu aja ya teman-teman Ya pokoknya teman-teman Nggak usah Takut lah nanti Begitu Tes wawancara Saya sudah memberikan gambarannya Jadi walaupun Nanti ada pertanyaan-pertanyaan Jawab saja Terus pertanyaan Jebatan yang Seperti tadi Seperti masalah gaji Masalah jam kerja Cuti Semuanya Serahkan saja kepada Kebijakan perusahaan Jadi kita jangan Meminta Itu inilah Ataupun Meminta Pak bagaimana Pak bagaimana Kalau gini Jangan Nggak usah ya Ikutin alurnya Wawancara saja Nggak usah kita Memberikan pertanyaan Ya Gitu saja Terus sikap dijaga Nomor one Sikap Nomor satu Sikap Kenampilan Sikap Ya Aku nanti Pengetahuan teman-teman Mungkin teman-teman Nggak tahu Nentang Jumlah Misalkan Lambang burung garuda Atau apa Ya wajarlah Misalkan teman-teman Masih bisa diperbaiki Tapi kalau sikapnya Udah nggak sopan Jatang telat Rambut gondrong Kumis sudah kayak Pak Apa nih Paraden Teman-teman Maaf nih Misalkan gini Sengkotnya sampai Lebar kesini-sini Sementara dululah Dirapikan dulu Teman-teman Harapan saya sih Teman-teman ini Bisa lolos Bisa bergabung Di PT Kretapi Nisabersero Karena Saya tahu Teman-teman Perjuangannya Luar biasa Dan harapannya Luar biasa Bisa bergabung Di PT Kretapi Nisabersero Karena PT Kretapi Nisabersero Memang Yang sedang Membutuhkan Banyak sekali Pegawai baru Dengan Banyaknya Recruitment Yang mau dari Jufair Dari mana-mana Database Jadi teman-teman Persaingannya Lumayan lah Jadi tolong ya teman-teman Yang serius Yang semangat Semoga Teman-teman Diberikan Penulisan ya Terima kasih Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih